Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji. Salah satu tujuan pemain datang ke guild petualang adalah untuk mengecek papan pemberantasan monster. Papan pemberantasan monster merupakan misi yang menugaskan pemain untuk menghancurkan monster. Setiap misi yang dijalankan dengan membunuh sejumlah monster yang diminta, kamu akan diberikan hadiah yang bisa kamu ambil dari guild. Hadiahnya pun beragam, mulai dari cincin, senjata, masker, bahkan nomor telpon Marlon. Persiapkan senjatamu dan perlengkapan lainnya untuk mulai menjalankan misi pemberantasan monster. Berikut ini, cara menyelesaikan misi pemberantasan monster di Star The Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Saat memasuki guild petualang, ceklah di samping tembok. Terdapat poster yang menyediakan 12 misi khusus pemberantasan monster yang bisa dikerjakan. Kita mulai dari misi yang pertama. Untuk misi pertama, kamu ditugaskan untuk memberantas seribu slem dengan warna apa saja. Namun perlu diingat, bukan slem besar atau slem yang diternak di slem haj. Jadi, temukan slem di berbagai jenis tambang. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa cincin anti-slam. Untuk misi kedua, kamu ditugaskan untuk memberantas 150 void spirit. Ini berlaku untuk semua tipe void spirit. Mulai dari shadow smen, shadow brute, dan juga shadow snapper. Biasanya banyak di lantai 81 hingga lantai 119 di tambang lokal. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa cincin savage. Untuk misi ketiga, kamu ditugaskan untuk memberantas 200 beds. Ini berlaku untuk semua tipe beds. Temukan di tambang lokal atau di gua tengkorak. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa vampiring. Untuk misi keempat, kamu ditugaskan untuk memberantas 50 skeleton. Ini berlaku untuk semua tipe skeleton. Temukan skeleton di tambang lokal di lantai 71 hingga lantai 79. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa masker skeleton. Untuk misi kelima, kamu ditugaskan untuk memberantas 125 serangga. Ini berlaku untuk semua tipe serangga, baik berupa serangga biasa atau berupa lalat. Temukan serangganya di tambang lokal atau di gua tengkorak. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa senjata kepala serangga. Untuk misi keempat, kamu ditugaskan untuk memberantas 30 dagi. Ini berlaku untuk semua tipe dagi. Temukan dagi di tambang lokal atau di vulkanomain. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa topi heart. Untuk misi keempat, kamu ditugaskan untuk memberantas 500 dasprite. Ini berlaku untuk semua tipe dasprite. Temukan di tambang lokal mulai dari lantai 41 hingga lantai 79. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa cincin bargel. Untuk misi ke-8, kamu ditugaskan untuk memberantas 60 rock crabs. Ini berlaku untuk semua tipe rock crabs. Temukan di tambang lokal atau di tambang gua tengkorak. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa cincin crab shell. Untuk misi ke-9, kamu ditugaskan untuk memberantas 100 mumi. Temukan mumi di gua tengkorak secara acak. Jika tugas selesai, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa topi misterius. Untuk misi ke-10, kamu ditugaskan untuk memberantas 50 piper reks. Temukan piper reks di gua tengkorak, khusus lantai prasejarah. Jika tugas selesai dikerjakan, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa helm kesatria. Untuk misi ke-11, kamu ditugaskan untuk memberantas 250 serpen. Ini berlaku untuk semua tipe serpen, baik untuk serpen biasa atau serpen berbahaya. Temukan serpen di gua tengkorak secara acak. Jika tugas selesai dikerjakan, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa cincin napang ring. Untuk misi terakhir, kamu ditugaskan untuk memberantas 150 magma sprite. Ini berlaku untuk semua tipe magma sprite. Temukan magma sprite di vulkanomain. Jika tugas selesai dikerjakan, mintalah hadiamu dari guild di rumah petualang, berupa nomor telepon marlon. Dan setelah itu, tugas pemberantasan monster pun berakhir. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap kutus channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Star Refari. Thank you. Terima kasih telah menonton!